Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Celfia Angela Saya berasal dari Kabupaten Singulu Provinsi Aceh Dan membawakan satu anak yang akan mendengarkan cerita saya Itu ada Amanda Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Ayahku yang suka berbagi Nah harapan saya cerita ini dapat bermanfaat Dan sebagai contoh bagi anak-anak yang mendengarkan dan menonton video saya Terima kasih Nah baiklah kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Ayahku yang suka berbagi Nah pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Fauzi Dia diajak ayahnya jalan-jalan ke kebun binatang Tapi di perjalanan perut Fauzi terasa lapar Aduh ayah perutku sangat lapar Aduh ayah perutku sangat lapar Bolehkah kita ketokok roti sebentar Tentu saja boleh nak Nah sesampainya disana Fauzi membeli roti dan memakannya dengan sangat lahap Wah roti ini sangat enak Seperti menghabisi makanan tersebut Nah selesai makan Fauzi dan ayah melanjutkan perjalanan Di tengah jalan Ayah melihat seorang ibu-ibu bersama anaknya Bernama Bella Yang sedang kelaparan Ibu-ibu perutku sangat lapar Aku ingin makan Sabarlah nak Ibu akan berusaha agar kamu bisa makan Tetapi perutku sudah sangat lapar ibu Nah lalu ayah dan Fauzi menghampiri mereka Tanpa berbicara panjang lebar Ayah memberikan uang tetap kepada Bella Terima kasih paman Aku tidak akan melupakan jasa paman Dengan senyuman yang terpancat di wajahnya Lalu ayah berkata Sama-sama anak Lagipula kita sesama manusia harus saling berbagi Ayah membalas senyuman dari Bella Nah tetapi Fauzi dengan rasa kesal Membisikkan di telinga ayah Ya kenapa sih Ayah sangat suka berbagi Hampir setiap kali aku ikut bersama ayah Melihat ayah selalu berbagi Mereka itu bukan saudara kita ya Bisa saja mereka membohongi ayah Kalau ayah selalu berbagi Nanti uang ayah bisa habis Tidak boleh begitu nak Bagaimana kalau kita di posisi mereka Seperti kamu tadi yang kelaparan Lalu ayah tidak punya uang untuk membeli memakan Bagaimana dengan perutmu begitu kelaparan Ingatlah Kita sesama manusia harus saling berbagi Karena berbagi itu tidak akan mengeluarkan harta Bahkan Allah akan memberikan pahala dan surga Surga itu ialah rumah yang sangat bagus Indah Besar Tidak ada yang memiliki di dunia ini Wah benarkah Ayah maafkan aku Aku tidak akan mengulanginya lagi Bahkan aku ingin seperti ayah Agar bisa dapat pahala dari Allah Dan dapat rumah yang besar Indah dan bagus sekali Nah selesai Inti dari cerita kakak tadi Janganlah kita pelit-pelit Kita sesama manusia harus saling berbagi Nah ingat Berbagi itu tidak akan mengurangi harta Nah Apa yang kamu makan Akan habis Dan apa yang kamu beri Akan kekal Nah dari cerita kakak tadi Kakak ingin bertanya nih kepada adik Cerita Pertanyaan kakak yang pertama Siapa saja sih tokoh dalam cerita tadi? Ayah Fauzi Ibu Bella Nah pertanyaan kakak kedua Dimana sih terjadi cerita tadi? Jalan Pertanyaan kakak ketiga Masalah apa sih yang terjadi di dalam cerita? Bella kelaparan Tetapi ibu tidak punya uang Nah pertanyaan kakak keempat Apa sih yang terjadi di dalam cerita? Ayah Fauzi Dan ayah pergi jalan-jalan ke kebun binatang Dan melihat ibu dan Bella kelaparan Nah pertanyaan kakak terakhir nih Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut? Ayah memberikan uang kepada Bella Nah pintar Baiklah cukup sekian cerita dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!